Insar artinya insya Allah yang mati sebagai air rahmat Tidaklah dituangkan air ke dalam gelas kecuali setiap tetesnya mengandung Al-Quran Pabrik air minum Insar ini berusaha agar orang lain dapat manfaat, berbagi kemanfaatan Sehingga air ini kalau diminum semoga menambah kesihatan Kemudian hasilnya sebahagian untuk pembaca-pembaca Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama saya Bang Man Mahdali Alhamdulillah sahabat Padila berbagi Warga Banua dan seluruh sahabat Padila berbagi Dimanapun anda berada hari ini kita berada di pabrik Insar Air mineral yang penuh dengan berkah Insar adalah insya Allah nekmat sebagai air rahmat Beliau ini adalah onernya Pak Haji Ramdan Biar Antum tahu semuanya Pak Haji Ramdan ini Luar biasa memperjuangkan anak-anak yang membaca Al-Quran Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran Insya Allah tidaklah dituangkan air ke dalam gelas Kecuali setiap tetesnya mengandung Al-Quran Betul Guru ya Ini Habib Hud yang datang juga dari Jawa Timur Ini yang pegang pabrik juga Bapak Arief dari Malang Ini beliau ini Tuan Guru disini dan tokoh-tokoh sesepuh masyarakat disini Alhamdulillah semuanya mendukung terhadap Insar Luar biasa Insya Allah berkah semuanya pada hari ini kita akan menyambut tamu Dari Tungkal Jambi Ya Insya Allah Guru Tuan Guru Fakhruddin Nur Mudah-mudahan kedatangan para alim Para ulama yang datang kesini juga Mendoakan para abaib yang dari Hathurumud Juga datang kesini Insya Allah Menjadi sebuah minuman yang paling hebat Menjadi sebuah minuman yang paling berkah Kita masukkan Al-Quran di dalam hati kita Dan anak-anak kita terkhusus Bagi masyarakat bumi lambung mangkuran Untuk antum semuanya Insya Allah berkah Membeli air, meminum air Insar Insya Allah memasukkan keberkahan dalam jiwa raga kita Insya Allah berkah semuanya Jangan lupa salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina wa maulana Muhammad Insya Allah Inilah beliau Mana beliau? Mana beliau? Alhamdulillah Alhamdulillah Wa merhaba Yahya Bikum Ini Tuan Guru Masya Allah Yang terkenal, yang ternama Wa alaikum salam Wa rahmatullahi ta'ala Berkati Guru Sehat dan tunggu Alhamdulillah Ini beliau ini Guru Fahru di Nur Dari Tungkal Jambi, Sumatera Sumatera Barat atau Timur? Itu yang anda tahu Dari Jambi Masya Allah Beliau datang ke pabrik Insar Insya Allah mendoakan Buat semua yang meminum airnya Insya Allah penuh dengan berkah Ini air Al-Quran Apalagi orang baik Tuhan Guru yang datang Insya Allah memberkahi Negeri ini Amin Insya Allah Allahumma salli'i Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ayatul pushes Mullana Muhammad Fadhal Fadhal Masya Allah Terima kasih Dan kami juga diwasiati oleh Syahidul Hajar Untuk memintakan berkah doa Dari kian-kian yang hadir di tempat ini Kepada khusus kepada guru hadir Pak Rudi Yang sudah jauh-jauh Dan menyempatkan diri untuk datang ke perusahaan ini Selanjutnya mungkin ada sambutan Sepatah dua patah kata dari Habib Abdul Rahman Yang biasa beliau ini kita kenal Sebagai Habib yang suka berbagi Mudah-mudahan Yang panjang umur Sehat badan Dalam bina umat Membina cucu-cucunya Rasulullah SAW Waktu dan tempat Selanjutnya Ulu serahkan sepenuhnya kepada tian Dan mungkin nanti akan diteruskan oleh guru Pak Rudi Untuk memberikan nasihat Kepada kita yang disini Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Baik langsung saja Ulu tersilakan kepada Habib Abdul Rahman Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah 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 Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Umum wa ala hamadu Yang sama-sama kita muliakan Kita hormati Kita cintai Para habaib Wapil khusus Kota dati Walid Al-Habib Ibn al-Habib Alwi Fad'ak Yang dari Jawa Timur Mudah-mudahan juga Para hadim Para tokoh agama Wapil khusus Tamu mulia kita Datang Deringun Tempat yang jauh Dalam jadwal yang sangat padat Dan Alhamdulillah Pada hari ini Menyempatkan diri Membagi waktu Untuk Melihat-lihat Dan mendoakan Daripada Pabrik insar Insar Artinya InsyaAllah Nihmat Sebagai air rahmat Guru Fakhruddin Nur Alhamdulillah Jazakumullah khair Bisa hadir ke tempat ini Dan yang lain-lain Tak lupa pulang Saya hormati Saya cintai Dari owner Pabrik ini Bapak Haji Ramdan Mudah-mudahan Allah berkahi Beliau Semua Para pekerja Keluarga beliau Dan mudah-mudahan Semua yang meminum air ini Mendapatkan keberkahan Karena tidak ada tujuan Beliau ini Kecuali Menjadikan Al-Quran Sebagai tujuan hidup Dan membina Anak-anak Al-Quran Kemudian orang-orang yang Mengajar Al-Quran InsyaAllah Semuanya Dapat makan Dapat gaji Dari pabrik ini Ini luar biasa Perjuangan yang sangat Luar biasa Beliau ini mungkin Tidak berjuang dengan Di atas mimbar-mimbar Namun bagaimana Mengerahkan akal pikiran Tenaga Untuk bagaimana Menciptakan Anak-anak Alhamdulillah Al-Quran Kemudian Kemudian Dan pertemuan Hari ini Sangat berkah Sekali dengan Adanya guru Fakhruddin Yang datang Kesini Alhamdulillah InsyaAllah Menambah keberkahan Kita nanti Kita ajak beliau Keliling-keliling Melihat pabrik-pabrik Kita Melihat air Yang diproduksi Semuanya InsyaAllah Dulu Waktu saya endorse Pertama masih ada Gelas aja Sekarang kita Semua dari Dari produk Parian Sudah ada Semuanya Baikpun yang 330 ml 600 ml Sampai dengan 1,5 ml Semuanya Sudah tersiap InsyaAllah Di toko-toko InsyaAllah Akan disiapkan Semuanya Doakan Para sahabat Berjilat Para penonton Doakan semuanya Mudah-mudahan Lebih baik lagi Kedepannya Pabrik Insar ini Lebih mewah lagi Lebih megah lagi Lebih Bisa mempersiapkan Karena kadang-kadang Bisa-bisa juga Kosong Kalau lagi diserang Banyak Odeh masyarakat Yang meminta Para toko Mudah-mudahan Kita bisa Menyiapkan Semua produksi InsyaAllah berkah Mungkin ini Yang bisa saya sampaikan Jazakumullah Khirjah Guru Wahuddin Dan semuanya hadir InsyaAllah Tidak ada lain Tujuan kita Kecuali niat Dengan sebuah Keberkahan Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Iwakbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ulang-uang-wabarakatuh Yang ulang-ulang-ulang warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas kesedihan yang mengundang kita pelataan di tempat ini mudah-mudahan mendatangkan keberuntahan yang lebih hebatnya untuk kita semua, mobil khusus kepada Fabrik Air Insar ini. Kedepannya, amin Allahumma, amin Ada dalam satu makalah Dalam satu ucapan Al-insan minat tua Tua alat tua Tua ilat tua Kita manusia Dijadikan Allah Dari tanah Kemudian Hidup di atas permukaan tanah Kemudian pada akhirnya Masuk lagi ke dalam tanah Apa yang Kita ambil pelajaran Di dalam kehidupan Tidak jauh dari tanah Agar kita ini hidup Jangan biasa Merendah Sehibat apapun kita Kita harus memandang Orang lain Lebih hebat daripada kita Sejidik apapun orang Kita memandang Barangkali kita Lebih jelik daripada itu orang Sehingga kita itu Tidak merasa Tinggi hati Tidak Menjadikan sumber Sehibat apapun kita Kita tidak boleh Merasa Lebih hebat daripada orang Karena Pali kulis Sayyidin Merjian Bagi tiap-tiap sesuatu Ada punya kelebihan Maka carilah kelebihan Orang lain Untuk menutupi Keduangan kita Setelah kita Dijadikan Allah Dari tanah Wa'ala Tuhan Kemudian kita ini Hidup di atas permukaan tanah Berjalan di tanah Berludah di tanah Semua kita berludah ke tanah Dari yang berludah ke atas Aku baru teraih ke atas Karena terbalik ke muka kita sendiri Tanah diludahi Tanah dipencini Tapi tanah tidak pernah marah Bahkan sambil kerja Paruk sakit Anak berhira Berhira bulan raja Bulan sabang Tumbuh cabai Sini rumput Kami sana cabai Kenapa sebab Karena yang berhira itu Tadi malam makan sambal Dijinya kadangani Begitu berhira keluar Dijit cabai Setakit dengan kukuknya Maka ada lu'okan cabai Buahnya lapat Maka kalau kita pergi ke kebun kawasan Ada pohon cabai Buahnya lapat Sendirian Itu perlu dipertanyakan Mungkin itu hasil orang biaya Kalau dia ditanam Mesti ada kawannya Kalau tidak 4 pohon 3 pohon Kawannya Artinya apa? Tanah itu selalu memberikan manfaat Kepada orang lain Maka hidup kita ini berusaha Bermanfaat untuk orang Karena kata Nabi Sepaling baik kita manusia Adalah orang yang bisa Memberi manfaat kepada orang lain Maka pabrik air minum Insya ini berusaha Agar orang lain Dapat manfaat Berbagi kemanfaatan Sehingga air ini Kalau diminum Semoga menambah Kesihatan Kemudian hasilnya Suatu hadian Untuk pembaca-pembaca Al-Quran Dan orang yang peduli Dengan Al-Quran Memberikan suku hati Kepada orang-orang Yang cinta Kepada Al-Quran Maka kita Yang tidak punya pabriknya Yang tidak bisa Menyalurkan manfaat Kepada orang-orangnya Maka kita Berbelanja Untuk air ini Sebenarnya itu sudah Bisa memberikan manfaat Kepada orang lain Namanya Amun Diwajar kami Berbelanja Sambil Buang Kita tidak tahu Amal mana Yang bisa menarik Kita masuk ke surga Kita tidak tahu Kenapa? Karena kata sahabat Kata madrida Tidak Merahasiakan Allah Akan Ridanya Ada di salah satu A'adhi Kepadanya Ada salah satu Kebaikan kita Di antara Kebaikan yang banyak Itu dirahasiakan Maka itu Otomatis Kalau kita Berbelanja Air ini Itu termasuk Khayrunas Ampa'un Dinas Nah setelah Kita hidup Di permukaan Tanah Minggu Beganti Minggu Tahun Beganti Tahun Hujungnya Apa? Wa'ilat Do'ak Kembali lagi Kita ke dalam Tanah Di dalam Kitab Nasaya Amalan Di dalam Tanah Itu Yang pertama Adalah Ikhlas Dalam Beribadah Mungkin Ibadah Lain Karena kita Merasa Beribadah Mungkin Ada Muncul Riaknya Sehingga Pahalanya Luntur Tapi Kalau kita Berbilan Yang Air ini Kita Tidak Merasa Bersedekah Karena Kita Berbilan Maka Tidak Ada Kemasukan Ria Kenapa Kita Beli Air Lain Itu Itu Air Nukar Air Ini Begitu Juga Padahal Duitnya Untuk Kepentingan Orang Pembaca Al-Quran Jadi Namanya Menolong Di dalam Kebaikan Kita Sendiri Tidak Tidak Makanya Yang Paling Bagus Itu Pahalanya Bersedekah Tangan Kanan Yang Kiri Tidak Seakan Akan Kita Merasa Bersedekah Seakan Akan Kita Merasa Berbuat Kebaikan Padahal Itu Kebaikan Kita Berbilan Kita Terus Air Acara Berbilan Itu Sebenarnya Seakan Akan Kita Berbilan Saja Pada Dibalik Itu Ada Kebaikan Nah Ini Yang Paling Bagus Bersedekah Tidak Merasa Kita Bersedekah Di Tempat Lain Ya Orang Berjual Harganya Mungkin Lebih Murah Seribu Tapi Di Tempat Yang Kita Membeli Lebih Mahal Seribu Tapi Hasilnya Untuk Kebaikan Lalu Kita Berbilan Dengan Yang Dekat Tidak Belanja Yang Lebih Murah Kalau Kita Belanja Kesana Seribu Untungnya Belanja Disini Rugi Seribu Berarti Kita Secara Tidak Langsung Memberikan Kebaikan Impak Seribu Dibanding Yang Disana Dan Itu Kada Kerasa Jadi Memberikan Kiri Tidak Mudah Mudah Kita Berbelanja Dengan Air Ini Kita Dapat Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Dan Kita Tidak Menyadiri Mudah Dengan Keikhlasan Membuat Kita Nyaman Di Alam Kumbur Kalau Di Alam Kumbur Nyaman Maka Selanjutnya Akan Lebih Nyaman Ini Saja Sepatah Kata Diri Ulun Mengenai Tentang Keberkahan Berbelanja Kepada Ayo Insya Mudah Mudah Menambah Manfaat Menambah Kelancaran Menambah Keberkahan Alim Allah Ini Saja Dari Tuhan Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja Dari 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 Oke sahabat wadilah ini kita mau lihat bersama guru kita mau lihat langsung ke dalam bagaimana produksi kita di pabrik Insar ini insya Allah guru sumur sendiri ya sumur-sumur sendiri tidak tidak mendatangkan air tidak tidak mendatangkan air dari luar dan ini memang betul-betul Allah kuliah ini sudah terdengar bunyi apa ini ini yang yang apa namanya guru ini yang yang ini yang kap yang yang gelas yang gelas sawas satu hari kita kapasitas kurang lebih kalau untuk gelas 10.000 10.000 kalau yang ini yang 300 330 mili ini yang 650 mili suara Alquran ini yang produk sikapnya di sini Masya Allah tempat produksi botolnya lewat mana kita lewat sini Oh lewat sini Masya Allah lewat sini lewat sini gak insya Allah pemudahan setahun dua tahun lagi bertemu orang baik Masya Allah berorang baik akhir-akhir Pak Arief nah ini Pak Ariefnya obat depan bari ini produksi botol di sini tempat ini di dalam dunia ini tempat produksi ini ada yang buat kemasan ada yang pokok ada yang wrapping ini berbiasa ini dia steril betul lu luar biasa eh masuk Masya Allah ini dikunjungin guru nih Masya Allah berkah semuanya sahabat di sini masuk isi di dalam ya jadi botol pengisian di dalam ini kita putar sambil dan beliau ini juga produksi botol segini ada juga dosis masingnya nah kita lihat anu produksi anunya nih botolnya sekalian ini tempat ini tempat ini tempat produksi apa namanya dari ini nih ya ini namanya preform jadi preformnya seperti ini jadi jadi botol kayak gini guru ini ini dibuat manusia guru ya kalau manusia di buat tetes aja guru jadi kayak kita kemudian guru ini kita juga punya apa namanya kristal ya ya es kristal es kristal ini juga al-zahra ada guru kita lihat kita lihat juga kita langsung ke jadi sana masuk packing sudah terk ada 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 pakai elektrik dengan pakai elektrik sudah ini masya Allah Alhamdulillah minta ke rumah jadi nggak khawatir gitu nah guru kita ini orang baik iya ini ruang produksi lagi ini 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 kristal jadinya mana jadinya jadinya ada ini tempat es kristalnya jadinya disini ya nah ini pressure ini pressure memang kalau mau dingin di sini guru wow iya ini kristal es kristal ini gero langsung gero langsung gero dingin awak nih dingin awak disini guru oh ini anunya presernya ya jadinya kayak gini guru kristal langsung dan airnya ini paling murah di sini guru air ini termurah di oke sahabat fadilah berbagi dan semua para pecinta para mahibin masyarakat warga Bumi Lambung Mangkurat inilah perjalanan kita mulai dari pabrik ya apa kira-kira kesannya Alhamdulillah luar biasa ajib ajib karena belum pernah ketemu kayak begini Masya Allah berkata kalau disana ada Insya Allah ada Insya Allah beruntung negeri-negeri ini pengusahanya yang dipegang orang-orang muslim beruntung negeri Lambung Mangkurat kita kita bangga Insya Allah ini beliau Haji Ramdan Alhamdulillah sihat panjang umur amin ya Rabb Oke sahabat fadilah berbagi dimanapun antum rada mudah-mudahan berkah semuanya terutama yang meminum-minum air Insya Allah memasukkan cahaya Al-Quran dalam hati kita dalam jiwa kita dalam raga kita ujar guru tadi itu kita membeli tanpa terasa bahwa kita sudah bersedekat kita membeli tanpa terasa kita punya aset yang sangat berkah untuk kita kembali ke hadirat Allah Kelab Insya Allah berkah semuanya jangan lupa salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Arish Mula'na Muhammad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!